Peninjauan vaksinasi terhadap anak-anak dan lansia di kantor Bupati Kuburaya jadi agenda pertama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadisadikin bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam kunjungan kerjanya ke Kalbar Rabu Pagi. Dalam kunker ini, Menkes Budi Gunadisadikin menyampaikan bahwa kasus varian Omikron saat ini sedang meningkat, khususnya di DKI Jakarta. Kendati demikian, Budi meminta masyarakat untuk tidak panik, namun waspada tetap perlu dilakukan dengan terus melakukan tiga hal, yakni vaksin, protokest ketat, serta rutin melakukan PCR atau swab. Kita harus hati-hati kepada, tapi jangan panik. Apa yang perlu dilakukan tiga hal. Nomor satu, itu maskernya jangan dilepas. Kalau dilepas, jauh-jauhan sama temennya. Kalau mau makan, jauh-jauhan sama temennya. Masker, jangan dilepas. Itu penting sekali. Yang nomor dua, vaksin yang belum dipaksin dipercepat. Kalau ada keluarga, anak, pakek, nenek, tante, cici, sebagainya, belum dipaksin, vaksin cepat. Karena kalau sudah dipaksin, kenak pun kita insya Allah nggak masuk ke dalam keadaan. Yang ketiga, jangan takut untuk berhuti bisnis. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio mengatakan, jika dalam dua minggu terakhir terjadi peningkatan masyarakat yang terkonfirmasi kasus COVID-19, dirinya akan meminta masyarakat yang sudah divaksin dua kali dan sudah lewat dari lima bulan untuk mendaftar vaksin booster. Dengan adanya varian baru Omicron yang sudah mulai meningkat, ya dari import case dan transmisinya juga sudah mulai meningkat. Usai meninjau kegiatan vaksinasi di kantor Bupati Kuburaya, keduanya langsung melanjutkan perjalanan ke ALBN Entikong di Kabupaten Sanggau dan meninjau para pekerja migran yang sedang menjalani masa karantina di sana. Sektapon TV memberi tekan.